Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Untuk ROM yang akan saya bahas masih berada di base MIUI, dan seperti biasa tanpa banyak basa-basi, disini kita akan langsung saja lihat pada bagian tentang ponselnya. Ya, jadi untuk MIUI yang saya pakai kali ini adalah MIUI SR Quark 2, yang masih menggunakan MIUI 12 dan Android 12. Untuk buildnya sendiri berada di 2022, bulan 10, tanggal 5. Kemudian untuk kernel bawaan masih biasa, disini untuk bawaannya itu masih menggunakan kernel dari POP. Dan untuk MIUI SR ini belum mengiklut bahasa Indonesia, sama seperti di MIUI Liam yang saya bahas sebelumnya yang belum mengiklut bahasa Indo. Cuma di MIUI Liam saya lupa menyebutkan bahwa ROM itu gak ada bahasa Indonesia-nya. Kemudian untuk masalah bahasa Indonesia, biasanya suka ada patch bahasa Indonesia yang harus diinstal lewat Magis. Apabila kalian ingin menambahkan bahasa Indonesia pada custom room base MIUI yang tidak ikut bahasa Indonesia seperti di MIUI SR Quark 2 ini. Cuma disini saya gak install patch-nya, karena untuk pemakaian saya soal bahasa gak terlalu berpengaruh asalkan masih ada bahasa Inggris. Jadi untuk pembahasan MIUI SR Quark 2 ini saya akan bahas dari fiturnya terlebih dahulu. Dan untuk fitur di MIUI SR ini ternyata banyak sekali, fiturnya ini bisa kita lihat pada bagian MIUI SR Lab. Pada bagian ini apabila pertama kali membuka, maka untuk HP-nya ini akan langsung terkunci otomatis. Tapi itu pas awal-awal aja sih, saya juga kaget. Soalnya pas pertama kali buka pada bagian ini, saya kira HP-nya itu mati. Ternyata itu cuma proses buat awalan saja. Mungkin itu proses untuk merubah atau menerapkan beberapa perubahan di bagian ini. Jadi seperti ada lag, terus layarnya itu tiba-tiba mati. Tapi itu cuma awalan saja saat pertama kali kalian klik beberapa menu yang ada di bagian ini. Atau pas pertama kali kalian mengklik pada bagian MIUI SR Lab ini. Nah jadi di dalam MIUI SR Lab ini banyak sekali fitur untuk merubah beberapa tampilan. Dan disini untuk tampilan di dalam MIUI SR Lab ini sudah saya ubah menjadi seperti ini agar tampilannya itu tidak terlalu pusing. Jadi langsung saja disini saya akan mulai membahas fitur pada bagian teratas dulu. Yaitu di bagian main menu. Disini ada fitur untuk merubah tampilan awal di MIUI SR Lab yang tersedia 3 bagian. Seperti yang barusan saya sebutkan. Lalu untuk yang lainnya di bagian ini ada pengaturan untuk merubah gaya control center dengan 2 pilihan. Untuk pilihan yang pertama ada control center stock MIUI 13 yang biasa seperti ini. Dan untuk tampilan control center ini jika kita ubah untuk tampilannya akan berubah seperti tampilan control center di MIUI 14. Untuk tampilannya menurut kalian gimana apakah ini sudah mirip seperti MIUI 14 atau tidak. Soalnya saya lihat untuk tampilan control center di MIUI 14 itu seperti ini. Lalu untuk MIUI SR ini ada pengaturan warna moned. Dan baru kali ini saya menemukan ROM MIUI yang warna monednya itu benar-benar keluar seperti di ROM Base AOSP. Karena disini sudah ada pengaturan moned untuk control center yang bisa diaktifkan atau tidak. Lalu ada juga moned untuk aplikasi sistem. Jadi untuk moned aplikasi sistem ini sudah bisa merubah tampilan icon aplikasi pada bagian menu yang mengikuti tampilan wallpaper seperti di Base AOSP. Cuma untuk aplikasi pihak ketiga yang kita install itu kayaknya gak bisa berubah semuanya. Kemudian disini juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan smart hoop dan music player yang berada di bagian bawah control center. Dan untuk bagian ini apabila kalian ingin menghilangkan smart hoop dan music player pada bagian control center. Jadi kalian harus merestart dulu HPnya agar pengaturannya ini bisa aktif secara keseluruhan. Kemudian pada bagian notification ada beberapa pengaturan untuk merubah tampilan notifikasi yang ada di bagian bar notifikasi. Lanjut pada bagian old control disini ada pengaturan untuk merubah beberapa tampilan pada bagian control center. Di bagian ini saya tidak mengotak atik bagian ini karena dengan tampilan bawaan saja menurut saya sudah cukup. Jadi saya agak mengatur beberapa perubahan pada bagian ini. Selanjutnya pada new control juga ini saya kurang ngerti untuk pengaturan seperti ini. Jadi untuk bagian ini saya tidak mengatur apapun dan saya biarkan secara default saja. Lanjut lagi pada bagian status bar mode yang didalamnya ini ada pengaturan untuk merubah tampilan pada volume slider seperti tampilan volume iPhone. Ya jadi untuk new ISR ini sudah bisa merubah tampilan volume slider menjadi seperti tampilan iPhone seperti ini. Lalu ada juga 3 pilihan gaya tampilan bar status dan untuk bagian ini menurut saya untuk tampilan bawaan masih lebih bagus. Kemudian ada tampilan gaya icon 4G dengan tampilan yang mau diubah dengan gaya besar atau kecil. Dan juga ada pilihan untuk menampilkan logo new ISR pada bagian bar status. Jadi untuk fiturnya ini disini saya hanya melihat saja beberapa fitur yang menurut saya itu cukup berpengaruh pada visual atau penglihatan. Jadi saya gak akan melihat atau membahas semua fitur yang ada di dalam new ISR lamp ini. Karena untuk fiturnya ini terlalu banyak dan bikin pusing. Oke lanjut lagi disini pada bagian Miss Claneos. Pada bagian ini tersedia fitur untuk merubah server pada theme store. Dan untuk pilihan server tema di dalamnya ini tersedia 4 server. Yaitu Indonesia, China, Rusia dan yang satu lagi default. Untuk yang default ini kayaknya menggunakan server tema global. Ada juga untuk menampilkan atau menyembunyikan akun Mi pada bagian awal setting pada bagian ini. Lalu pada bagian power menu juga ada beberapa pilihan untuk merubah gaya tampilan pada bagian power menu. Selanjutnya pada charging mode disini ada fitur untuk menampilkan ampere yang masuk. Yang menurut saya ini sangat penting karena bisa melihat beberapa ampere yang masuk saat HPnya ini di charge dalam keadaan layar terkunci. Lanjut lagi pada bagian ikonil mode. Nah untuk bagian ini sedikit beda untuk new ISR. Karena disini sudah habisnya merubah tampilan ikon sinyal, ikon wifi, ikon baterai, ikon polte, bahkan tampilan pada sistem navigasi apabila menggunakan 3 tombol navigasi. Ya jadi untuk pengaturan ini adalah pengaturan yang sering ada di base AOSP. Jadi untuk new ISR ini seperti gabungan antara AOSP dan MIUI. Karena beberapa fitur di AOSP dibawa ke dalam new ISR ini. Untuk MIUI ISR ini bagus sih karena selain beda dari base MIUI yang lain disini juga menurut saya anti mainstream dan bisa dibilang untuk MIUI ISR ini sangat keren. Lalu pada fitur launcher mode di dalamnya ada beberapa fitur seperti ini saja. Dan untuk dial pad juga disini ada beberapa pengaturan seperti ini. Kemudian kita lihat lagi beberapa fitur yang lainnya di ROM ini juga sudah ada fitur AOD seperti di MIUI Liam yang saya bahas sebelumnya. Karena ROM ini juga portingan dari Poco F3 jadi disini juga ada tampilan ambient yang sudah bisa digunakan untuk gaya-gayaan saja. Selanjutnya pada bagian display masih ada fitur AI Image Engine tapi disini hanya tersedia 2 bagian saja. Lalu untuk refresh rate disini sudah tersedia 3 pilihan seperti biasa ada 60, 90, dan 120. Kemudian pada bagian keamanan disini juga sudah ada page unlock. Dan di ROM ini juga ada fitur wallet and payment. Kayaknya ini fitur buat transaksi soalnya disini ada gambar kartu serta harus menggunakan NFC. Dan di bagian ini gak tahu berfungsi atau tidaknya karena saya tidak menggunakan fitur ini. Kemudian untuk yang lainnya di spesial fitur ada tambahan seperti prone assistant camera. Dan jika dilihat dari kamera bawaan untuk ROM ini sudah menggunakan MIUI Camera Mode. Cuma perekaman video disini gak bisa merekam sampai 4K 60fps. Tapi disini ada perekaman 4K 24fps. Pada bagian kamera ini sudah bagus dan saya belum menemukan masalah untuk bagian kamera ini. Lalu jika dilihat dari performa skor Antutu di ROM ini cukup lumayan tinggi dengan skor yang dihasilkan berada di angka 593 ribuan. Kemudian pada hasil tes CPU trolling untuk hasil grafik mendapatkan hasil yang gak begitu bagus seperti ini. Dan untuk tes game seperti biasa saat saya tes pada game Apex Legends dengan settingan grafik normal masih bisa berjalan cukup smooth. Dan menurut saya untuk gameplaynya cukup lumayan nyaman. Tapi gak terlalu smooth. Lanjut pada game PUBG di ROM ini bisa berjalan cukup mulus dengan settingan grafik smooth 90fps. Tapi seperti biasa untuk game ini kayaknya gak bisa stabil di 90fps karena yang saya rasakan saat main game ini seperti main di 60fps saja. Tapi untuk game PUBG ini menurut saya sudah cukup smooth bagi sebuah custom room based MIUI. Kemudian untuk yang terakhir seperti biasa disini saya tes buat game Mobile Legends di settingan grafik rata kanan. Untuk gameplaynya disini sudah pasti smooth. Cuma untuk performa gameplay pada game Mobile Legends ini masih belum smooth seperti di ROM AOSP. Dan untuk ketahanan daya baterai di ROM ini seperti biasa saat saya tes untuk penggunaan full pada game Mobile Legends. Ada juga aplikasi lain tapi itu cuma sebentar aja baterainya ini bisa bertahan sekitar 5 jam lebih. Ya jadi untuk ROM UI SR ini jika dilihat secara UI menurut saya sudah sangat bagus. Karena di ROM ini sudah bisa memberikan fitur yang berbeda dari MIUI yang lainnya. Karena ada beberapa fitur AOSP yang dibawa ke MIUI SR ini. Untuk kalian yang ingin mencoba ROM ini menurut saya sangat rekomendasi karena di ROM ini minim bug. Dan selama saya memakai ROM ini untuk penggunaan saya gak ada bug yang mengganggu. Lalu di bagian suhu untuk panasnya ini gak begitu berlebihan karena masih batas wajar aja. Jadi untuk ROM ini sudah pasti sangat rekomendasi buat kalian pakai. Tapi kalau dipakai game berat seperti biasa saran saya kalian harus merubah dulu pada bagian kernel. Dan menambahkan modul magis yang menurut kalian itu bagus. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROMnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.